Merah putih muda, merah Indonesia, luar biasa! Sahabat kece, Tunggal Putri, Butiara Ayupus Pitasari, berhasil membawa Indonesia mengejar ketertinggalan dari Jepang pada laga final kejuaraan Asia Junior 2023. Turun sebagai amunisi pada partai kedua, Mutiara tampil ciamik untuk mengawal tim Garuda pada final event berkucampuran kejuaraan Asia Junior 2023 pada selasa 11 Juli 2023. Berlaga di Gor Amang Rogo, Yogyakarta pada laga kedua, Mutiara dihadapkan dengan lawan tangguh yakni Tomoka Miyazaki untuk bisa mendulang angka. Miyazaki memiliki rekam jejak mengesankan di level junior dengan pernah menyabet medali emas kejuaraan dunia junior pada tahun 2022 lalu. Pada tahun ini, Miyazaki sendiri sudah mencetak 4 final dengan 2 diantaranya membuahkan gelar juara baginya. Akan tetapi, Mutiara tidak gentar melihat rekam jejak Miyazaki yang mengesankan tersebut dalam kesempatan kali ini di mana ia mampu meraih kemenangan. Mutiara membutuhkan durasi 46 menit untuk menghentikan perlawanan juara dunia junior tersebut melalui street game alias 2 game langsung 2117-2116. Melalui kemenangan Mutiara ini, membuat Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama dengan Jepang, usai tertinggal terlebih dahulu. Pertandingan game pertama berjalan cukup alat, di mana Mutiara dan Miyazaki tampak tampil berhati-hati dalam melancarkan serangan-serangan mereka. Mutiara sempat mengambil inisiatif keunggulan terlebih dahulu, namun gempuran juara dunia junior 2022 tersebut membuat langkahnya kembali tidak mudah. Perlahan-lahan, Mutiara kembali menemukan sentuhan terbaiknya dan semakin nyaman dalam menjalankan pola permainannya di atas lapangan. Penampilannya semakin solid usai jeda interval di game pertama, walau mendapatkan gempuran yang kian intens dari Miyazaki. Game kedua, Miyazaki tampil lebih garang dalam menggempur pertahanan solid Mutiara sejak awal agak. Sempat tertinggal dan kesulitan menghalau serangan Miyazaki, Mutiara berhasil bangkit dan menunjukkan mentalitas kuatnya menjelang masa interval. Setelah jeda interval, Miyazaki terus berupaya mengejar Mutiara yang sempat menjauh dengan beberapa torehan poinnya. Pada masa match point, Mutiara sempat kehilangan 2 poin beruntun karena terburu-buru ingin mematikan lawan. Dengan pengembalian yang kurang akurat, Mutiara berhasil mengalahkan Miyazaki pada game kedua. Terima kasih telah menonton!